Ada menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat, sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah Partai Garindra mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Garindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu 2019. Deklarasi ini dilakukan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-10 Partai Garindra minggu kemarin. Deklarasi Prabowo sebagai capres dilakukan secara serentak oleh pengurus DPD Garindra di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Inisiatif 34 DPD Garindra mendeklarasikan Prabowo sebagai capres berdasarkan hasil survei terkait elektabilitas Prabowo. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Garindra Ahmad Muzani mengatakan Deklarasi Ketua Umum Garindra Prabowo Subianto sebagai capres di Pemilu 2019 merupakan inisiatif seluruh pengurus DPD Garindra dari 34 provinsi. Meski demikian, Prabowo belum memutuskan dan menentukan sikap politik bertarung dalam kancah Pilpres 2019. Beliau masih berpikir apakah beliau sanggup memimpin bangsa di tengah-tengah masalah yang begitu berat. Beliau masih berpikir apakah beliau nanti sanggup membangun Indonesia menjadi Indonesia yang berjaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang timur beliau masih terus berpikir, tetapi percayalah, dukungan dari rakyat Jakarta hari ini, dukungan dari ranting-ranting sejakarta hari ini, dukungan dari gerindah seluruh Indonesia hari ini, akan meyakinkan beliau bahwa... Terima kasih telah menonton!